Di tatap, orang suci yin yang bergidik dan hampir kencing di celana. Dia tidak menyangka Lin Fan akan berani menyerangnya. Para anggota sekte yin yang juga mengepung orang suci yin yang dengan erat. Mereka sangat gugup seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Jika bukan karena jimat kehidupan dan kematian yin yang, orang suci mereka pasti sudah terbunuh. Dan sekarang, Lin Xuan masih ingin menyerang. Bagaimana mungkin mereka tidak gugup? Wajah orang suci yin yang menjadi gelap. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Nak, tunggu saja. Aku tidak akan melepaskanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia memimpin anggota sekte yin yang pergi tanpa menoleh ke belakang. Dia bahkan menggunakan teknik rahasia untuk berubah menjadi yin yang ki, menghancurkan kehampaan dan menghilang. Istana lima elemen, tanah suci sembilan surga, tanah suci sepuluh ribu guntur, dinasti tai, dan keluarga Tuoba semuanya tercengang. Yang lainnya juga tercengang. Kulit kepala mereka mati rasa. Orang suci yin yang sebenarnya telah melarikan diri. Sekte yin yang telah dikalahkan. Tidak ada yang bisa mempercayainya. Sekte yin yang adalah sekte yang kuat di Zongsu. Mereka sangat kuat. Bersama dengan yin yang ki, mereka sangat menakutkan. Orang suci yin yang adalah salah satu orang paling berbakat di generasi muda. Tapi anak ajaib yang menakutkan ini telah melarikan diri. Dia melarikan diri seperti anjing liar. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya. Huff! Benar-benar sampah. Dia bahkan tidak bisa menerima pukulan. Bagaimana dia bisa melarikan diri begitu cepat? Lin Suan tidak mengejarnya. Dia memandang kehampaan yang hancur dengan jijik. Pihak lain tidak lagi menjadi ancaman baginya, jadi dia mengabaikannya. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap orang-orang yang tersisa. Beraninya kamu bergabung untuk membunuhku. Pikir Li Yun Dong. Berlututlah dan terima kematianmu dengan patuh. Lin Suan berteriak dengan dingin. Suaranya seperti guntur, meledak di langit. Seniman bela diri dari dinasti Taiyi, istana lima elemen, dan tanah suci sepuluh ribu guntur yang melawan Lin Suan gemetar dan hampir jatuh dari langit. Sebaliknya, para tetua mereka yang ajaib tampak muram. Bocah, kamu terlalu sombong. Saat itu, sebuah suara ganas terdengar. Jangan berpikir bahwa kamu bisa pamer di depanku hanya karena kamu mengalahkan orang suci Yin Yang. Sejujurnya, Anda masih jauh dari itu. Sekarang, serahkan jubah dauis kuno dengan patuh, dan berikan saya semua sumber daya yang telah Anda kumpulkan. Saya hanya bisa melumpuhkan kultivasi Anda dan mengampuni hidup Anda. Kalau tidak, jika kamu berani melawan, aku pastikan kamu kehilangan nyawamu. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Astaga, siapa itu? Beraninya dia menjadi begitu sombong. Tidakkah dia melihat bahwa bahkan orang suci Yin yang telah diserang oleh pihak lain. Dia hampir kehilangan nyawanya di sini. Sekarang, sebenarnya ada seseorang yang berani memprovokasi Lin Suan. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar berani. Namun, saat mereka melihat sosok di langit, mereka berteriak kaget. Raja kembar negara bagian tengah. Apa? Itu dia. Apakah dia akan pindah? Semua orang sangat terkejut. Raja kembar negara bagian tengah adalah eksistensi yang sangat menakutkan. Dia mungkin bahkan lebih kuat daripada orang suci Yin Yang. Terlebih lagi, itu adalah monster berkepala dua. Meskipun tidak memiliki kekuatan Yin dan Yang, ia memiliki kekuatan terang dan kegelapan. Ketika dua kekuatan yang berlawanan bergabung bersama, itu pasti akan menjadi gerakan pembunuhan yang sangat menakutkan. Itu hebat. Jika raja kembar dari negara bagian tengah mengambil tindakan, anak itu pasti akan mati. Mungkin bukan itu masalahnya. Jangan lupa bahwa mereka pernah bertengkar sebelumnya. Namun saat itu, raja kembar dari negara bagian tengah telah gagal. Faktanya, mereka hampir saja membunuh satu sama lain. Oleh karena itu, menurutku anak itu lebih kuat. Mustahil. Meskipun anak itu kuat, mustahil baginya untuk membunuh raja kembar negara bagian tengah. Terakhir kali, dia mengandalkan kekuatan jiwa untuk melancarkan serangan mendadak dan menyebabkan raja kembar menderita. Sekarang, berdasarkan pengalaman sebelumnya, raja kembar dari negara bagian pusat pasti akan menjaga kekuatan jiwa mereka dengan kuat. Tanpa serangan kekuatan jiwa, anak itu pasti tidak akan bisa menandingi raja kembar dari negara bagian tengah. Memang, menurutku juga begitu. Diskusi pun pecah. Dalam pertarungan ini, mereka yakin raja kembar dari negara bagian tengah akan menang. Ini karena reputasi mereka di negara bagian tengah terlalu kuat. Bahkan orang-orang seperti Yewudao dan Pangeran Agungsia tidak berpikir bahwa mereka bisa menang. Belum lagi Lin Suan. Di sisi lain, Lin Suan menyipitkan matanya saat senyum menghina muncul di wajahnya. Saya bertanya-tanya siapa orang itu. Jadi itu kamu, monster berkepala dua. Apa? Apakah pelajaran yang saya ajarkan terakhir kali tidak cukup? Anda masih berani memprovokasi saya. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, pergilah dan lenyap dari pandanganku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Di akhir kata-katanya, niat membunuh yang dingin dan menggigit terdengar antara langit dan bumi. Itu seperti cahaya pedang tiada taraf yang menyapu seluruh dunia. Mengerikan sekali. Lin Suan ini terlalu sombong. Dia berani memprovokasi raja kembar dari negara bagian tengah. Tunggu saja, dia pasti akan kalah. Diskusi pun pecah. Namun, naga merah dan yang lainnya mencipir. Monster berkepala dua, mati untukku. Anda bukan tandingan saudara Lin Suan. Saudara Suan, kalahkan dia. Ah, kamu bisa masuk neraka untukku. Raja kembar dari negara bagian tengah menjadi gila. Kekuatan mereka tiba-tiba meledak. Terakhir kali, dia memang menderita kerugian di tangan pihak lain. Oleh karena itu, kali ini, dia harus membalas budi. Dia ingin membunuh pihak lain di depan semua orang untuk membuktikan kekuatannya. Ledakan. Saya mewakili para dewa untuk menghukum Anda. Orang yang berbudi luhur mempunyai ekspresi penuh belas kasihan. Cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti seorang Buddha. Di sisi lain, rambut hitam si jahat menari-nari dengan liar. Demoniki melonjak dari tubuhnya, membuatnya tampak seperti Raja Iblis yang tiada taranya. Dua orang menakutkan meledak, menyapu seluruh dunia dan menghancurkan kehampaan di sekitarnya. Mereka yang menyaksikan pertempuran dengan panik mundur untuk menjauhkan diri. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan itu jauh lebih kuat daripada kekuatan Santo Yin Yang. Tak bisa dipungkiri hal itu membuat orang gemetar. Pada saat ini, Yewudao, Wu Hua, Orang Suci Alkaid, dan yang lainnya memasang ekspresi muram. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga khawatir. Meskipun mereka telah mengejeknya sebelumnya, mereka masih mengkhawatirkan Lin Suan ketika mereka merasakan kekuatannya. Saudara Lin Suan, kamu baik-baik saja. Wajah Shen Jingkyu dipenuhi kekhawatiran. Namun, Naga Merah tertawa. Jangan khawatir, anak itu tidak akan kalah begitu saja. Seperti yang diharapkan, Lin Suan meraung. Pedang Ki keluar dari tubuhnya. Gelombang pedang menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Itu bertabrakan dengan cahaya kemasan yang memenuhi langit dan demonik Ki yang menakutkan. Ketiga kekuatan itu bertabrakan di udara, merobek kekosongan. Ratusan retakan besar muncul. Masing-masing seperti ngarai yang sangat besar. Mereka memenuhi langit dan tampak sangat ganas. Para seniman bela diri di sekitarnya merasa ngeri. Benturan aura mereka saja telah menyebabkan pemandangan yang begitu mengerikan. Mereka bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika mereka berdua bertengkar. Ini mungkin akan menjadi pertempuran yang menghancurkan dunia. Untungnya, ini adalah makam seorang suci. Bahkan jika mereka bertarung sampai langit runtuh dan bumi retak, itu tetap baik-baik saja. Sekalipun itu menghancurkan bumi, makam kuno orang suci itu tidak akan hancur. Makanya, mereka hanya perlu menjaga jarak ke jarak yang aman. Berdengung. Ketiga kekuatan itu bertabrakan. Setelah itu, Lin Suan mulai bergerak. Karena pihak lain sedang mendekati kematian, dia akan memenuhi keinginannya. Pedang penghancur langit caotik miliknya meledak dengan cahaya pedang yang menakutkan. Raja Kembar Zongzu juga meraung. Orang yang berbudi luhur mengayunkan roda harta karun surgawi, sedangkan si jahat mengayunkan sabit kematian. Keduanya keluar bersama-sama. Tidak hanya itu, segel persegi besar terbentuk di atas kepala mereka. Itu bersinar dengan ribuan sinar cahaya. Itu melindungi jiwa mereka. 2552. Bocah, kita sudah melindungi jiwa kita dengan pengalaman kita sebelumnya. Anda tidak akan dapat merusak perlindungan jiwa kami. Mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan tanpa serangan jiwa Anda. Raja Kembar Zongzu tertawa sinis saat mereka bergegas mendekat. Benar saja, ketika masyarakat sekitar melihat pemandangan ini, mereka berteriak ketakutan. Haha, tanpa serangan jiwa, kekuatan bocah ini akan sangat berkurang. Dia tidak akan menjadi tandingan Raja Kembar Zongzu. Ini sudah pasti. Tunggu dan lihat saja. Kali ini, dia pasti sudah mati. Orang-orang di sekitarnya mencibir. Lin Suan dengan dingin mendengus. Pihak lain terlalu naif. Apakah mereka benar-benar mengira kekuatannya akan berkurang drastis tanpa kekuatan jiwanya? Lelucon yang luar biasa. Kekuatan jiwanya hanyalah kartu asnya. Kekuatan sejatinya bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang ini. Saat berikutnya, dia mengayunkan pedang kunonya. Tiga rune terurai, dan cahaya pedang yang mengejutkan menyala. Ledakan. Tabrakan hari ini terdengar, langit runtuh dan bumi retak. Kekuatan mengerikan itu menghancurkan segalanya ke segala arah. Ia bahkan menghempaskan Raja Kembar Zongzu. Apa, Raja Kembar Zongzu diledakan? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang. Ini benar-benar berbeda dari perkiraan mereka. Menurut pendapat mereka, tanpa kekuatan jiwanya, Lin Suan tidak akan bisa menandingi Raja Kembar sama sekali. Tapi sekarang, pihak lain masih sangat kuat. Dia langsung menghempaskan Raja Kembar Zongzu. Raja Kembar dari negara bagian tengah juga tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong. Mereka mundur untuk waktu yang lama sebelum berhenti. Sial, bagaimana bocah ini bisa sekuat itu? Saudaraku, jangan ceroboh. Bocah ini pasti mendapat kesempatan di makam kuno ini yang memungkinkan budidayanya meningkat. Itu sebabnya dia bisa meledak dengan kekuatan seperti itu, kan? Orang yang berbudi luhur berkata dengan suara yang dalam. Anak jahat itu mampu menggerakkan energi iblis yang memenuhi langit. Dia mendengus dingin. Sial, keberuntungan bocah ini sungguh bagus. Dia benar-benar berhasil menerobos. Tapi jadi apa? Apakah dia benar-benar mengira kita tidak punya peluang? Hari ini, kita akan membiarkan dia melihat betapa kuatnya kita. Raja Kembar Zongzu tersenyum. Mereka tidak menyerang lagi. Sebaliknya, mereka berhenti di udara. Segera, cahaya berkedip di tubuh mereka. Mereka mengeluarkan sesuatu dari cincin penyimpanan mereka. Itu adalah disarai dengan kata-kata yang diukir di atas batu. Itu sudah sangat tua dan penuh retakan. Sepertiga dari tepinya bahkan telah hilang. Jelas sekali, ini bukanlah hal yang lengkap. Namun, Raja Kembar Provinsi tengah sangat berhati-hati dan bersemangat saat mereka memegang harta karun itu di tangan mereka. Dari kelihatannya, nilai lempengan batu ini di luar imajinasi mereka. Nak, akan kutunjukkan pertemuan kita yang kebetulan. Keduanya menyeringai dan melambaikan tangan, menuangkan kekuatan mereka ke lempengan batu. Tiba-tiba, lempengan batu itu bergetar, dan pola di atasnya menyala dengan cepat. Itu sangat misterius. Satu demi satu Rune melayang dan berputar di atasnya. Weng! Suara yang menggemparkan bumi terdengar saat sesosok tubuh tinggi keluar dari Rune yang memenuhi langit. Itu adalah golem batu. Tingginya 2 meter, dan tubuhnya dipenuhi tekstur bebatuan. Namun, penuh dengan retakan, dan sepertiganya bahkan telah hilang. Yang jelas, tingkat kerusakannya sama dengan kerusakan pada lempengan batu. Manusia batu dipanggil oleh lempengan batu. Apa? Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Apa itu tadi? Kedengarannya seperti Raja Kembar Zongzu telah mendapatkan harta karun dari makam orang suci. Tapi apa gunanya manusia batu ini? Menyerang. Atau apakah itu boneka? Semua orang berdiskusi dengan sungguh-sungguh, tetapi tak lama kemudian, mereka mengetahuinya. Manusia batu itu seharusnya menjadi semacam boneka penyerang. Di langit, tubuh pria batu tinggi itu bergoyang dan langsung menembus kehampaan, langsung tiba di depan Lin Suan. Ledakan. Tangan batu itu menamparkan, membentuk lubang hitam yang menakutkan satu demi satu, sepenuhnya menyelimuti Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergoyang, dan dia langsung menghindar. Di saat yang sama, dia menebas manusia batu itu dengan pedangnya. Dentang. Suara yang mengguncang bumi terdengar, dan percikan api beterbangan. Namun manusia batu itu tidak mengalami kerusakan sama sekali. Dia hanya mundur beberapa langkah, meraung lagi, dan menyerang ke depan. Pertahanan yang kuat. Semua orang berseru. Mereka telah melihat betapa menakutkannya teknik pedang Lin Suan. Dia langsung membelah Bik Suyin yang menjadi dua hanya dengan satu serangan. Bahkan orang suci terkemuka pun akan sakit kepala jika dia melihat pedang ki seperti itu. Namun, manusia batu di depan mereka. Dia benar-benar melakukan serangan langsung dan tidak terluka sama sekali. Ini benar-benar diluar dugaan semua orang. Harta karun, ini jelas merupakan harta karun yang menghancurkan bumi. Kekuatan pertahanan ini bahkan lebih mengerikan daripada harta karun tingkat surga. Pantas saja para raja kembar middle ground begitu bersemangat tadi. Mereka pasti mendapatkan emas. Keberuntungan mereka terlalu bagus untuk bisa menemukan harta karun tersebut di makam orang suci. Seruan terdengar, jelas sekali, pertahanan manusia batu itu memang diluar dugaan mereka. Lin Suan juga mengerutkan kening, dan wajahnya berubah suram. Kekuatan pertahanan yang menakutkan, dia paling tahu teknik pedangnya sendiri. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya tidak akan berani melakukan serangan langsung. Namun, manusia batu itu menahannya. Tidak heran kalau raja kembar middle ground begitu percaya diri. Nak, apakah kamu melihatnya? Di depan kesempatan kebetulan kita, peluang kebetulan Anda tidak berarti apa-apa. Dalam hal bakat, Anda bukan tandingan kami. Dalam hal peluang yang tidak disengaja, Anda bukan tandingan kami. Oleh karena itu, Anda bisa mati dengan tenang. Apakah begitu? Lin Suan mencibir. Namun, kamu terlalu percaya diri. Kesempatan kebetulan yang sangat Anda banggakan tidak ada apa-apanya di hadapan saya. Teman yang keras kepala, kamu pikir kamu ini siapa? Pertahanan manusia batu jauh di luar imajinasi Anda. Anda tidak dapat memecahkannya sama sekali. Raja kembar mendengus dingin. Mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik karena mereka telah mengujinya sebelumnya. Bahkan mereka tidak dapat memecahkannya. Kecuali mereka menggunakan kartu super truff, mustahil untuk membunuhnya. Oleh karena itu, mereka tidak percaya pihak lain dapat memecahkannya dengan mudah. Lin Suan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia mengulurkan tangannya dan mengambil beberapa serangga hitam. Ayo, saatnya menunjukkan kekuatanmu. Lin Suan mengambil lima serangga dan membuangnya. Serangga-serangga ini menari-nari di langit dan bergegas menuju manusia batu. Dalam sekejap, mereka mendarat pada pria jujur itu. Apa saja kah itu? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Berapa banyak bak yang dihilangkan pihak lain? Lelucon macam apa itu? Apakah pihak lain itu idiot? Bagaimana beberapa serangga bisa membunuh manusia batu yang begitu menakutkan? Mereka tidak percaya sama sekali. Raja kembar Middle Ground juga mencibir dengan nada menghina. Nak, sepertinya kamu benar-benar berada di ujung tanduk. Kalau begitu, biarkan aku menghabisimu. Mereka mengendalikan lempengan batu itu lagi dan membuat manusia batu itu menyerang dengan ganas. Namun, tak lama kemudian, manusia batu itu berhenti di udara. Itu karena sebuah batu kecil jatuh dari tubuh mereka. Meski sangat kecil, namun tetap menarik perhatian semua orang. Terutama Raja Kembar Middle Ground, pupil mata mereka mengecil. Sialan, apa yang terjadi? Sesuatu benar-benar jatuh. Anak jahat itu terkejut. Anak yang berbudi luhur itu berkata, Saudaraku, jangan khawatir, pasti ada hal lain. Bagaimana manusia batu ini bisa dirusak? Ekspresi anak jahat itu kembali normal dan dia mendengus dingin lagi. Namun tak lama kemudian, beberapa batu kecil lagi berjatuhan. Apalagi gerakan manusia batu di depannya menjadi lebih lambat. Bahkan, muncul retakan di tubuhnya. Retakan yang seharusnya tidak muncul-muncul. Sial, manusia batu itu terluka. Kali ini, bukan hanya Raja Kembar saja. Pembangkit tenaga listrik terpilih lainnya juga telah menyaksikan pemandangan ini. Mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Manusia batu yang begitu kuat dan pedangki yang tiada tarannya tidak dapat menghancurkannya. Saat ini sebenarnya rusak. Sial, itu ada hubungannya dengan bak itu. Bak macam apa itu? Mengerikan sekali. Mereka sangat bingung. 2553 Sial, bukankah serangga hitam itu mirip dengan serangga pemakan logam? Beberapa pembangkit tenaga listrik berseru. Apa? Apakah kamu berbicara tentang serangga yang diciptakan dengan Dark Knight Gold di dalam gua? Yang lain juga kembali sadar. Mereka melihat dengan cermat dan berseru kaget. Sial, itu benar-benar mereka. Mereka mengira mereka tampak familiar, tetapi mereka tidak berpikir seperti itu. Itu karena mereka telah membasmi beberapa serangga di tanah suci mereka. Namun, mereka tidak berani menggunakannya. Serangga-serangga itu mengandung kehendak para orang suci, yang sangat menakutkan. Mereka tidak berani menggunakannya sekarang. Mereka hanya bisa menggunakannya setelah para tetua di tempat suci mereka menyempurnakannya. Tapi sekarang, pihak lain telah membasmi beberapa serangga hitam. Apakah dia tidak takut bahwa kehendak para orang suci akan bocor dan menyebabkan kejadian yang tidak terduga? Tidak, sial, golem batu itu telah mengusir serangga-serangga itu berkali-kali. Semua serangga itu terbang kembali untuk menyerang golem batu. Seharusnya tidak begitu. Serangga-serangga itu menyerang tanpa pandang bulu. Mengapa mereka hanya menyerang golem batu kali ini? Saat mereka merasa bingung, golem batu di depan mereka hancur lagi, dan beberapa lubang muncul di tubuhnya. Ada juga lubang di antara alisnya, jadi dia berhenti di udara. Apa yang telah terjadi? Kenapa tidak bergerak? Semua orang kembali terkejut. Lin Suan, sebaliknya, tersenyum. Sepertinya dia memang telah menghancurkan golem batu itu. Dia tidak hanya memiliki serangga hitam, tetapi dia juga memiliki mata ilahi rahasia surgawi. Dia menemukan ada tanda di kepala golem batu itu. Oleh karena itu, dia meminta serangga hitam untuk menggigit rune tersebut. Benar saja, golem batu di depan mereka. Itu berhenti bergerak. Berengsek, bergerak. Raja Kembar yang berada di lipatan tengah meraung seolah mereka sudah gila. Namun, tidak peduli bagaimana mereka mencoba mengendalikannya, golem batu itu sepertinya tertidur lelap dan berhenti bergerak. Itu benar-benar berubah menjadi patung. Kembali. Lin Suan melambaikan tangannya, dan semua serangga hitam kembali ke sisinya saat dia menyimpannya. Melihat adegan itu, semua orang menjadi gila. Sial, apa yang dilakukan anak itu? Dia benar-benar mengingat serangga hitam itu dengan mudah. Ya Tuhan, kenapa aku merasa dia bisa mengendalikan serangga hitam itu? Salah satu orang suci berteriak. Ketika yang lain mendengar itu, mereka semakin ketakutan. Omong kosong, bagaimana dia bisa mengendalikan mereka? Benar, serangga hitam itu mengandung kehendak para suci. Dia tidak bisa menghapusnya sama sekali. Jangan menakuti kami. Suara-suara terdengar satu demi satu. Jelas, tidak ada yang berani mempercayai fakta ini. Lin Suan tidak menjelaskan. Dia ingin menjadi misterius, karena hanya dengan cara itulah para orang suci dan kelompok besar akan takut padanya. Pada saat itu, pandangan semua orang terhadap Lin Suan berubah. Sialan, bocah ini terlalu aneh. Pertama, ada kekuatan jiwa yang menakutkan, dan kemudian ada seni pedang yang tiada taranya. Sekarang, ada serangga hitam. Dia bahkan bisa mengendalikan mereka. Siapa anak ini? Mengapa saya merasa Raja Kembar dari prefektur tengah berada dalam bahaya kali ini? Jangan bicara omong kosong. Meski manusia batu itu rusak, Raja Kembar negara bagian tengah tidak terluka. Bukan sains-sains. Tidak, itu. Apakah kamu tidak menyadarinya? Sejak anak ini muncul, dia tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. Entah itu putra suci lima elemen, putra suci sepuluh ribu guntur, putra suci yin yang, atau Raja Kembar kali ini. Setiap lawan semakin kuat dan kuat, tapi dia juga semakin kuat dan memiliki lebih banyak kartu truf. Dia seperti jurang maut, mampu mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik dan tetap tak terkalahkan. Apakah ini benar? Semua orang merasa ngeri. Mereka memikirkannya dengan cermat dan menemukan bahwa itu benar. Sejak aku bertemu dengannya, dia tidak pernah dikalahkan. Ya Tuhan, dia adalah Kaisar Agung. Seorang lelaki tua berseru, dan yang lainnya menoleh untuk melihat. Dikabarkan bahwa ketika Kaisar Agung masih muda, dia tidak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan tidak pernah dikalahkan. Merupakan hal yang biasa baginya untuk membunuh musuh di atas levelnya. Hanya dengan mengalahkan semua pembangkit tenaga listrik di dunia, seseorang bisa menjadi Kaisar Agung. Anak di depanku sepertinya berada di jalur Kaisar Agung kuno. Kata orang suci segala permulaan dengan suara yang dalam. Kaisar Agung kuno. Keempat kata ini seperti gunung, menekan orang hingga mereka tidak bisa bernapas. Semua orang suci dan orang suci terdiam. Mereka menatap linsuan, dan cahaya dingin muncul di mata mereka. Masing-masing dari mereka tampak seperti sedang menghadapi musuh yang tangguh. Karena sebagai anak ajaib dan jenius yang tiada taranya, tujuan mereka adalah menjadi Saint Lord di tanah suci masing-masing. Ada tujuan yang lebih ambisius lagi, yaitu menjadi Kaisar Agung. Hanya dengan menjadi Kaisar Agung seseorang dapat menguasai dunia dan memenuhi syarat untuk memasuki alam abadi yang legendaris. Hanya dengan begitu seseorang dapat memenuhi syarat untuk menjadi makhluk abadi. Mereka telah bekerja tanpa kenal lelah untuk mencapai tujuan ini. Tapi sekarang, ada seseorang yang berjalan di depan mereka. Pihak lain telah menunjukkan bakat dan sikap Kaisar Agung muda, yang membuat mereka sangat waspada. Dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung, semua orang adalah musuh. Raja Kembar Zongzu juga memahami kebenaran ini. Oleh karena itu, mereka tidak menahan diri sama sekali. Mereka mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan menyerang. Ini adalah pertarungan yang sangat seru. Keduanya bertempur hingga langit runtuh dan bumi retak, serta matahari dan bulan meredup. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya bersinar di langit, dan retakan menyebar ke segala arah. Lautan darah yang mengerikan melonjak dan mewarnai seluruh langit menjadi merah. Pedang jurang naga kuno melintasi langit, dan setiap kali ditebas, disertai dengan raungan naga yang mengejutkan. Di sisi berlawanan, roda harta karun surgawi dan sabit kematian menjadi semakin menakutkan. Mereka mengembangkan kekuatan magis di seluruh langit untuk melawan kipedang dingin yang menggigit di langit. Berdengung. Gelombang kejut dari serangan mengejutkan itu menyebar ke segala arah. Tiba-tiba, langit runtuh dan bumi retak. Banyak ahli tidak punya waktu untuk mundur dan langsung terlempar karena gelombang kejut. Wajah para santa dan ahli lainnya berubah. Itu terlalu menakutkan. Hanya gelombang kejutnya saja yang begitu kuat sehingga sangat mengejutkan mereka. Yang lain mundur dengan gila-gilaan, dan tidak lagi berani bergerak maju. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia harus mengakui bahwa Raja Kembar Zongzu memang menakutkan. Mereka memang kuat untuk bisa mendominasi Zongzu selama bertahun-tahun. Jika dia tidak memiliki jiwa pedang naga besar untuk menunjukkan kekuatan tempurnya yang super kuat, akan sulit baginya untuk bertarung sampai sekarang. Lagipula, seolah-olah dia bertarung melawan dua orang suci sendirian. Ledakan. Ledakan. Di langit, terjadi tabrakan skill pamungkas lainnya. Kekuatan cahaya dan kegelapan bergegas menuju Lin Suan bersama-sama. Lin Suan menggunakan empat gerakan mematikan untuk menghadapinya. Engah. Raja Kembar Zongzu memuntahkan darah dan mundur. Lin Suan juga terus mundur. Jubahnya diwarnai merah darah. Benturan kekuatan magis menyebabkan keduanya terluka. Berdengung. Di langit, Lin Suan berhenti dan menyalurkan mantra panjang umur. Energi di tubuhnya melonjak, dan cahaya di tubuhnya bersirkulasi dengan cepat, membentuk bayangan berbentuk naga yang menyelimuti dirinya. Naga raksasa itu membuka mulutnya dan meraung. Naga itu menyedot dengan keras, dan ki spiritual langit dan bumi di segala arah tersedot ke dalam tubuhnya dan dituangkan ke dalam tubuh Lin Suan. Lin Suan menyalurkan mantra panjang umur dan menggunakan energinya untuk memperbaiki tubuhnya. Di sisi lain, Raja Kembar Zongzu juga mengaum. Cahaya kemasan di tubuh mereka dan demoniki yang mengerikan terus bergulir, memperbaiki luka-luka mereka. Nak, saya harus mengakui bahwa Anda kuat dan merupakan lawan kami. Tidak ada yang bisa bertarung dengan kami begitu lama. Kamu yang pertama. Namun, inilah akhirnya. Selanjutnya, saya akan memberi tahu Anda apa itu keputusasaan yang sebenarnya. Raja Kembar Zongzu berkata dengan dingin. 2.554 Ledakan Raja Kembar Zongzu meraung, dan sebuah kereta perunggu keluar dari sela-sela alisnya. Cahaya berputar-putar di kereta, dan kepala-kepala jahat terukir di atasnya. Itu sangat misterius. Kereta perunggu itu memancarkan kekuatan yang tak tertandingi, menghancurkan kehampaan dan menyebabkan orang-orang di sekitarnya gemetar. Harta Karun Tingkat Surga Banyak orang berseru. Murid para orang suci menyusut karena mereka dapat merasakan bahwa ini bukanlah harta karun tingkat surga biasa. Itu mungkin harta karun kelas menengah surga. Pada level ini, itu jelas merupakan senjata yang ampuh. Itu bisa melenyapkan suatu area. Jika itu dikendalikan oleh yang maha kuasa, itu akan sangat menakutkan. Semua orang terkejut. Mereka tidak mengira Raja Kembar Zongzou memiliki harta karun kelas menengah surga. Lin Xuan juga mengerutkan kening. Dia tahu kekuatan harta karun kelas menengah surga. Jubah daois kuno di tubuhnya adalah harta karun kelas menengah surga. Dia tidak menyangka pihak lain juga akan memilikinya. Tapi jadi apa? Bahkan jika pihak lain memiliki harta karun kelas menengah surga, dia tidak takut. Huh! Lin Xuan mendengus dingin. Pedang jurang naga kuno di tangannya mekar dengan cahaya cemerlang. Itu adalah harta karun kuno dan harta karun tingkat surga. Nilainya tidak diketahui. Tapi itu jelas melampaui harta karun kelas menengah surga. Naga merah menyegelnya dengan sembilan segel. Pada saat ini, Lin Xuan telah memecahkan tiga segel. Tapi sekarang, dia telah merusak satu sama lain. Meterai keempat dibuka. Ledakan! 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 Langit runtuh dan bumi retak. Pedang ki menyapu seluruh dunia, menghancurkan kehampaan. Wajah para prajurit di sekitarnya semuanya berubah. Sial! Pedang panjang di tangan anak itu juga merupakan harta karun. Melihat kekuatannya, itu tidak lebih lemah dari harta karun kelas menengah surga. Pertarungan antara dua harta karun kelas menengah surga benar-benar menakutkan dan merusak. Jika bukan karena makam orang suci, serangan ini akan meruntuhkan area dalam radius 1 juta mil. Namun, makam orang suci telah sepenuhnya menekan kekuatan ini. Ruang internal hancur berkeping-keping. Tidak hanya itu, di luar makam orang suci, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menyebar ke segala arah dalam radius 1 juta mil. Dataran dan tanah yang pernah ada sebelumnya telah berubah menjadi ngarai besar setinggi puluhan ribu kaki. Brengsek! Mundur! Di makam kuno, putra suci, putri suci, dan ahli lainnya mundur satu demi satu. Liv Daodenir, Sage San Alkaid, dan putra mahkota Grencia semuanya melepaskan kekuatan mereka. Huh! Di langit, kereta perunggu itu terus membesar hingga tingginya sekitar 10 meter. Ada kepala ganas di sana. Jika dilihat lebih dekat, mereka semua adalah binatang buas di dunia. Di antara mereka, ada empat kepala yang paling menakutkan. Mereka tersebar di sekitar kereta perunggu. Kereta perunggu ini juga dikenal sebagai kereta empat binatang. Raja Kembar Negara bagian tengah berdiri di atas kereta empat binatang, memegang roda harta karun surgawi dan sabit kematian di tangan mereka. Mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Auranya yang kuat menekan lingkungan sekitar. Nak, aku akui kamu sangat kuat, tapi di depan kartu truf kami, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan sama sekali. Berlututlah dan terima kematianmu dengan patuh, dan aku bisa memberimu kematian cepat. Raja Kembar Negara bagian tengah memandang rendah seperti Raja Abadi, membuat orang-orang memandang mereka. Huh. Anda ingin saya mengakui kekalahan hanya dengan artefak tingkat surga kelas menengah. Kamu benar-benar terlalu naif. Jika Anda memiliki trik apapun, gunakan saja. Lin Suan mendengus dengan jijik. Anda akan melihat. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memenuhi keinginanmu. Raja Kembar Negara bagian tengah melambaikan tangan mereka. Puluhan ribu sinar cahaya bermekaran, dan keempat kepala ganas itu tampak hidup, mengaum satu demi satu. Keempat kepala itu memuntahkan sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya, yang masing-masing dapat membunuh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Bisa dikatakan itu sangat berbahaya. Membunuh. Lin Suan memegang pedang jurang naga kuno di tangannya dan bekerja sama dengan jiwa pedang naga besar untuk menyerang. Keduanya bertengkar lagi. Roda harta karun surgawi, sabit kematian, ki iblis yang tak terbatas, dan langit yang dipenuhi cahaya kemasan bersinar di langit. Pada saat yang sama, Lin Suan menggunakan kekuatan lima elemen dan teknik pedang kekacauan. Ada raungan naga dan tangisan pedang, dan segala jenis keterampilan unik muncul satu demi satu. Keduanya menggunakan serangan kuat dan kartu truf. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya terus meningkat, dan raungan naga serta tangisan pedang terdengar. Kali ini, dia ingin membunuh Raja Kembar Negara Bagian Tengah untuk selamanya. Dia tidak akan membiarkan pihak lain lolos. Dia tahu bahwa ini adalah musuh yang tiada taranya. Tidak hanya dia kuat dan berbakat, tapi dia juga punya peluang besar. Jika dia membiarkan pihak lain terus berkembang, itu akan merepotkan dia di masa depan. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya sepenuhnya. Raja Kembar Negara Bagian Tengah mempunyai rencana yang sama. Mereka mengendarai kereta empat binatang dan menyerang dengan ganas. Lin Suan mengayunkan pedang naga kuno, yang berubah menjadi pedang berbentuk naga raksasa yang panjangnya seratus kaki, dan menekannya tanpa ampun. Pedang demi pedang bertabrakan dengan sengit dengan kereta empat binatang. Ledakan, ledakan. Setelah puluhan serangan pedang, kereta empat binatang terus mundur, dan Raja Kembar Negara Bagian Tengah juga memuntahkan darah. Tubuh mereka diwarnai merah. Bahkan jika mereka kuat, bahkan jika mereka memiliki kereta empat binatang, mereka tetap tidak dapat melawan. Tidak mungkin, anak itu begitu kuat. Semua orang tercengang saat melihat pemandangan ini. Awalnya, mereka mengira Raja Kembar Negara Bagian Tengah akan menang. Namun mereka tak menyangka kedua kubu akan terjebak dalam pertarungan sengit. Ketika Raja Kembar mengeluarkan artefak kelas surga kelas menengah mereka, mereka berpikir bahwa tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Namun, hal-hal kembali melampaui ekspektasi mereka. Raja Kembar adalah yang pertama terluka, dan pihak lain menjadi semakin kuat. Ah! Setelah Raja Kembar menjadi marah, Raja yang baik terus mengemudikan kereta empat binatang, sementara Raja yang jahat mengeluarkan pedang hitam. Pedang itu patah menjadi dua, dan memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Begitu muncul, itu menghancurkan kehampaan. Itu adalah artefak kelas surga kelas menengah lainnya. Tapi itu adalah artefak kelas surga kelas menengah yang rusak. Semua orang berseru. Mereka tidak menyangka Raja Kembar memiliki kartu truf yang begitu menakutkan. Percuma saja, itu hanyalah artefak kelas surga kelas menengah yang rusak. Bahkan jika kamu menggunakannya, itu tidak akan menjadi ancaman bagiku. Jubah tau kuno linsuan terbakar, membentuk pertahanan yang kuat. Pedang jurang naga kuno di tangannya bahkan lebih kuat. Setiap serangan menghancurkan dunia. Ledakan! Ledakan! Off! Raja Kembar memuntahkan darah lagi. Memang benar, bahkan jika dia mengeluarkan pedang hitam itu lagi, dia tidak akan bisa melawan. Linsuan terlalu kuat. Pedang naga kuno itu misterius dan tidak dapat diprediksi, dan roh pedang naga besar adalah teknik suci yang menyerang. Oleh karena itu, Raja Kembar dikalahkan dalam pertempuran ini. Ah! Raja Kembar meraung marah dan berbalik untuk melarikan diri. Kereta empat binatang berkembang dengan cahaya yang tiada taraf. Itu akan segera terbang ke langit. Berdengung! Linsuan mengangkat tangannya dan menyerang pedang lima elemen. Itu berubah menjadi sangkar, menekan langit dan bumi, menghalangi jalan Raja Kembar. Ingin pergi? Itu tidak mungkin. Hari ini, kamu akan tinggal di sini. Suara Linsuan dingin. Tubuhnya penuh aura pembunuh. Dia memegang pedang pembunuh di tangannya dan melangkah maju. Sialan! Jangan melangkah terlalu jauh. Raja Kembar meraung marah. Dia tidak menyangka pihak lain akan berani menghalangi jalannya. Benar-benar penuh kebencian. Linsuan mencibir. Apa? Kamu boleh membawa orang untuk membunuhku, tapi aku tidak boleh melawan. Kamu terlalu naif. Jika Anda tidak membayar harga hari ini, jangan berpikir untuk pergi. 2.555 Sial, aku akan melawanmu sampai mati. Raja Kembar Zong Zou berbalik dan menyerang. Dia tidak percaya lawannya bisa menyakitinya lagi. Dia menduga lawannya pasti tidak memiliki banyak kekuatan tersisa setelah bertarung sekian lama. Namun, dia segera berteriak kesakitan. Dia menyadari bahwa pedangki lawannya belum melemah. Faktanya, itu menjadi lebih tajam. Sial, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia seharusnya sudah kelelahan sejak lama. Dia bukan satu-satunya. Semua orang di sekitarnya tercengang. Bagaimana kekuatan lawannya tidak ada habisnya? Sial, anak ini punya banyak sekali harta. Dia pasti mengambilnya secara diam-diam. Itulah satu-satunya penjelasan yang bisa membuat mereka merasa nyaman. Di sisi lain, tubuh Raja Kembar Zong Zou penuh dengan luka. Lebih dari separuh tulangnya patah. Dia juga menelan harta karun dan sejumlah besar cairan spiritual untuk pulih seketika. Membunuh. Setelah pertempuran yang menggemparkan dunia, Raja Kembar Zong Zou terluka lagi. Kali ini, lukanya lebih serius. Itu bahkan telah merusak asal-usulnya. Oleh karena itu, meskipun mengonsumsi harta karun dan ramuan spiritual dapat membantu pemulihan tubuhnya, kekuatan tempurnya lebih lemah dari sebelumnya. Dia hanya bisa menggunakan sekitar 80% dari kekuatan sebelumnya. Hal itu menempatkannya pada posisi yang lebih dirugikan. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan tempur Lin Suan juga melemah. Setelah bertarung sekian lama, dia akhirnya menyadari bahwa lawannya tidak terkalahkan. Kekuatannya juga akan melemah. Ketika para biksu dan tetua lainnya melihat hal itu, mereka pun menghela nafas lega. Untungnya, lawan mereka juga kelelahan. Kalau tidak, mereka akan mengira lawan mereka adalah monster. Lin Suan mencibir. Jadi bagaimana jika kekuatanku melemah? Aku lebih dari cukup untuk membunuhmu. Lin Suan memegang pedang pembunuh di tangannya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Kekuatan lima elemen mengelilinginya, menekan langit dan bumi, menghalangi jalan Raja Kembar Zongzhou. Dengan Lin Suan di depannya, Raja Kembar Zongzhou tidak punya jalan keluar. Saudara Raja Kembar, apakah kamu memerlukan bantuanku? Tepat ketika semua orang mengira Raja Kembar Zongzhou sudah pasti mati, sebuah suara dingin tiba-tiba datang dari jauh. Itu adalah suara seorang wanita. Itu sangat menyenangkan, tapi tidak ada emosi di dalamnya. Suaranya terdengar dari jauh dan jelas terdengar di telinga semua orang. Dapat dibayangkan bahwa orang yang berbicara pastinya adalah seorang ahli terkemuka. Lin Suan juga mengerutkan kening. Dia berdiri dalam kehampaan dan menoleh untuk melihat kekejauhan. Di kejauhan, seorang wanita berpakaian putih berjalan mendekat. Dia sangat cantik dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin. Namun, ada tatapan mendominasi di matanya. Jarang sekali melihat ekspresi seperti itu di mata seorang wanita. Oleh karena itu, ketika Lin Suan melihatnya, dia tercengang. Siapa kamu? Lin Suan bertanya dengan dingin. Kamu tidak pantas mengetahui siapa aku. Wanita berbaju putih itu tampak bangga. Dia memandang dengan jijik ke langit dan berkata dengan dingin. Anda bisa pergi sekarang. Ingat, ini aku yang menyelamatkan hidupmu. Cepat berterima kasih padanya dan pergi. Apa? Mendengar ini, semua orang tercengang. Putra dan putri suci juga mengerutkan kening. Siapa orang ini? Sombong sekali. Beraninya dia mengatakan hal seperti itu kepada Lin Suan. Pemahaman mereka tentang Lin Suan sekarang berbeda dari sebelumnya. Sebelumnya, mereka mengira pihak lain hanyalah seekor semut yang tidak layak disebut. Namun, setelah perjalanan ke makam kuno ini, mereka tahu bahwa pemikiran mereka sebelumnya salah. Pihak lain bukanlah seekor semut sama sekali, melainkan seekor naga, iblis, dewa pembunuh. Dia telah membunuh orang suci lima elemen dan beberapa orang suci lainnya, dan bahkan menebas orang suci Yin Yang. Akhirnya, dia mengalahkan raja kembar negara bagian tengah. Setiap pencapaiannya adalah sebuah eksistensi yang dapat mengejutkan dan membuat kagum semua orang. Orang seperti itu bisa dikatakan sangat menakutkan. Sekarang, putra dan putri suci lainnya tidak berani memprovokasi dia kecuali mereka tidak punya pilihan lain. Namun, ada seseorang yang berani berbicara kepadanya sedemikian rupa. Apakah dia tidak ingin hidup lagi? Atau lebih tepatnya, latar belakang misterius macam apa yang dia miliki? Lin Suan juga mengerutkan kening. Sikap arogan pihak lain membuatnya sangat tidak senang. Raja kembar negara bagian tengah menengadah ke langit dan tertawa. Hahaha, bocah, teruslah sombong. Datang dan bunuh aku lagi. Tunggu saja, tunggu sampai saya pergi dan pulih dari luka saya. Suatu hari nanti, aku akan menginjakmu di bawah kakiku. Saya akan membalas semua penghinaan yang saya derita hari ini. Raja kembar negara bagian tengah benar-benar marah. Sejak dia mulai berkultivasi, dia tidak pernah dikalahkan. Belum lagi dia telah melukai seorang cacat parah dan hampir membunuhnya. Oleh karena itu, dia bersumpah tidak akan melepaskan pihak lain. Apakah menurut Anda seorang wanita dapat melindungi Anda? Lin Suan mencibir, dan niat membunuh di matanya meledak lagi. Seperti badai yang dahsyat, ia menyapu ke segala arah. Lin Suan, saya akui Anda sangat kuat, tapi kali ini, Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Raja kembar negara bagian tengah tidak takut menghadapi niat membunuh yang begitu mengerikan. Sebaliknya, mereka mencibir. Apa? Kamu bilang siapa namanya? Wanita berbaju putih itu menoleh dan mengerutkan kening. Namanya adalah Lin Suan, penguasa istana abadi. Raja kembar negara bagian tengah mengertakan gigi dan berkata lagi. Lin Suan, Lin Suan yang membunuh jenderal Suan Ying. Wanita berbaju putih itu bertanya. Ya, itu dia. Dialah yang membunuh jenderal kita Suan Ying. Orang-orang dinasti Taiyi berteriak. Peri, balaskan dendam kami. Bocah itu juga membunuh pangeran kita. Orang-orang dinasti Taiyi berteriak dengan gila-gilaan. Namun, saat mereka berteriak, teriakan datang dari jauh. Segera, semua orang menoleh untuk melihat. Mereka semua menjadi gila saat melihat itu. Orang-orang dinasti Taiyi mengalami gangguan mental. Tetua kerajaan mereka dibelah dua oleh Raja Kelelawar Blueduing, dan separuh tubuhnya ditelan. Separuh tubuhnya yang lain meledak menjadi kabut berdarah. Dia terbunuh. Penatua keluarga Kekaisaran mereka juga telah terbunuh. Para prajurit dinasti Taiyi berteriak dengan ganas. Peri, balaskan dendam kami. Lin Suan, baiklah, aku mencarimu. Aku tidak menyangka kamu ada di sini. Itu benar-benar seperti perjalanan jauh dan luas untuk mencari sesuatu, hanya untuk menemukannya tanpa usaha apapun. Wanita berbaju putih itu mencipir. Lin Suan mengerutkan kening, mencari saya. Siapa kamu? Mengapa kamu mencariku? Dia tidak mengenal wanita di depannya, dia juga tidak tahu siapa wanita itu. Dia awalnya mengira dia hanya lewat dan datang untuk menyelamatkan Raja Kembar Negara bagian tengah. Siapa sangka ternyata tidak demikian? Saya adalah selir perang dari suku perang. Suara wanita berbaju putih itu nyaring. Saat dia berbicara, itu seperti guntur, menghancurkan dunia ke segala arah. Suku perang. Selir perang. Astaga, dia sebenarnya dari suku perang. Semua orang terkejut. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka wanita berbaju putih itu sebenarnya berasal dari suku perang. Dia tidak asing dengan suku perang. Dia pernah membunuh anak ajaib dari suku perang, Raja Singa Emas. Dia juga pernah bertarung dengan tokoh besar suku perang yang tiada taranya, Zan Wuhen. Dia memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan suku perang. Dia tidak menyangka wanita di depannya juga berasal dari suku perang. Dia harus menjadi jenius dari suku perang. Namun, lalu kenapa? Lin Suan mendengus dingin dan mengarahkan pedangnya ke depan. Jadi itu adalah orang-orang dari suku perang. Mengapa? Apakah kamu akan mati lagi? Beraninya kamu. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu mengancam suku perang. Selir perang bisa minum. 2.556 Kamu tidak perlu membentaku. Jenius suku pertempuranmu, Raja Singa Emas, dibunuh olehku. Apakah kamu pikir kamu lebih kuat dari Raja Singa Emas? Begitu kata-kata ini keluar, langit berubah warna. Seru para ahli di sekitarnya. Mereka sudah lama mendengar tentang pertempuran ini. Mereka awalnya mengira itu hanya legenda. Tapi sekarang, mereka tidak menyangka akan mendengarnya dari mulut Lin Suan lagi. Tampaknya legenda ini mungkin benar. Anak ini tidak hanya memprovokasi dinasti Taiyi, istana lima elemen, dan tanah suci lainnya, tetapi juga keluarga kuno seperti suku pertempuran. Ya Tuhan, apakah dia tidak ingin hidup lagi? Saya tidak peduli Anda adalah selir pertempuran apa. Karena kamu memprovokasiku hari ini, aku akan menjadikanmu selir mati. Suara Lin Suan dingin. Sikap Lin Suan, ini mengejutkan semua orang. Sepertinya begitu. Anak ini masih sombong seperti biasanya. Itu bukan karena pihak lain adalah keluarga kuno. Itu karena rasa takut. Raja kembar negara bagian tengah tertawa. Sepertinya dia tidak perlu menghasut kedua belah pihak untuk bertarung. Terlebih lagi, itu adalah tipe orang yang akan bertarung sampai mati. Memikirkan hal ini, dia dengan cepat mundur, mengaktifkan kereta empat binatang, memecahkan segel lima elemen, dan kemudian melarikan diri ke kejauhan. Huh. Lin Suan dengan dingin mendengus, melambaikan tangannya, dan mengulurkan, ingin memblokir raja kembar negara bagian tengah. Dentang. Di udara, suara nyaring terdengar, dan telapak tangan hijau terhalang. Lawanmu sekarang adalah aku. Suara selir pertempuran terdengar dingin saat dia menghalangi jalan Lin Suan. Enyah. Lin Suan dengan dingin berteriak dan meninju. Dengan keras, langit berbintang hancur. Tubuh Betel Konchubin memancarkan cahaya yang menyilaukan, membentuk armor gemerlap yang menutupi tubuh halusnya. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya, dan tombak emas muncul di tangannya. Itu meluncur dengan lembut, menembus kekosongan di depannya. Seorang wanita cantik tiada taranya memegang tombak raksasa. Adegan ini benar-benar membuat orang merasa sangat terkejut dan kagum. Nak, kamu berani menyinggung Betel Tribeku. Sekarang pergilah ke neraka dan bertobat. Selir pertempuran melambaikan tombak di tangannya dan menebas ke depan. Cahaya keemasan besar jatuh dari langit seperti air terjun. Mengerikan sekali. Betel Konchubin ini memang menakutkan. Astaga, apakah semua orang dari War Rache begitu menakutkan? Pertama, Raja Singemas. Sekarang, Betel Konchubin muncul. Saya curiga anak muda manapun dari perlombaan perang mereka akan mampu menekan suatu wilayah. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya merasa takut dan iri. Tapi mereka tahu itu tidak ada gunanya. Mereka tidak mungkin merasa iri. Perlombaan perang telah diwariskan sejak zaman kuno, dan bahkan dapat ditelusuri kembali ke era yang lebih kuno. Mereka adalah ras yang dilahirkan untuk berperang, dan mereka memiliki kekuatan garis keturunan yang menakutkan di tubuh mereka. Ia dilahirkan dengan kekuatan tempur yang kuat. Selain sumber daya klan perang yang melimpah, para seniman bela diri klan perang seringkali mengungkapkan bakat mereka di masa muda dan menjadi putra surga yang bangga. Melihatnya sekarang, sungguh luar biasa. Setidaknya, Zanji ini jelas tidak lebih lemah dari putra suci. Faktanya, dia bahkan lebih kuat dari putra suci biasa. Weng! Namun, bagaimana jika dia kuat? Lin Suan mendengus dingin. Dia melambaikan pedang lembah naga jurang dan menebas ke arah langit. Saat bertabrakan dengan tombak, suara mengejutkan terdengar. Seolah-olah ratusan ribu sambaran petir emas akan jatuh bersamaan. Perlombaan perang telah menjadi legenda. Anda seharusnya tidak muncul. Kembalilah ke sukumu dan jalani kehidupan yang damai. Pertempuran di luar bukan lagi milikmu. Suara Lin Suan nyaring dan penuh dengan keyakinan yang tak tertandingi. Peng-peng-peng. Zanji terpaksa mundur. Armor di tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya, menetralkan kekuatan. Kemudian, ia berhenti di kehampaan. Cahaya mengejutkan muncul dari mata indahnya, seperti dua matahari, semakin kuat dan kuat. Bukan milik kita. Nak, saya harus mengatakan bahwa kamu terlalu sombong atau terlalu cuek. Saat perlombaan perangku menguasai dunia, kamu belum muncul. Sejarah terus bergulir, dan akan selalu ada makhluk kuat yang menghilang, dan juga akan ada talenta baru yang berdiri di puncak masyarakat umum. Perlombaan perang Anda akan tetap menjadi sejarah. Sekarang, dunia ini milik kita. Masa depan juga milik kita. Pedang yang mengarah ke tubuh Lin Suan menjadi semakin kuat. Raungan naga dan seruan pedang yang sangat menakutkan terdengar. Pada saat ini, dia seperti dewa pedang yang tiada taranya. Milikmu. Lelucon yang luar biasa. Zanji mendengus dengan nada menghina. Putra dan putri suci lainnya di kejauhan juga memasang ekspresi dingin. Pihak lain belum menjadi kaisar agung, tapi dia mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Dia benar-benar tidak mengetahui kehidupan dari kematian. Sejak zaman kuno, berapa banyak jenius yang cemerlang, berapa banyak pembangkit tenaga listrik yang mengejutkan masa lalu dan masa kini, tetapi pada akhirnya, berapa banyak kaisar agung yang muncul. Terlalu banyak ahli pilihan surga, bintang-bintang yang bersinar, telah jatuh seiring berjalannya waktu. Tanpa mencapai langkah terakhir, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka tidak terkalahkan. Tapi sekarang, Lin Suan benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Mereka terkejut. Bocah bodoh, selanjutnya, aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari perlombaan perangku. Suara Zanji sedingin es. Di tubuhnya, tanda misterius muncul satu demi satu, mulai beredar. Aura berwarna darah menyelimuti dirinya. Kekuatan garis keturunan, inilah kekuatan garis keturunan ras perang. Di kejauhan, seorang putra suci berteriak kaget. Seniman bela diri lainnya juga berteriak kaget. Mereka melihat ke depan, tubuh mereka gemetar, merasa seolah-olah darah di tubuh mereka akan menggumpal. Mereka bahkan merasa ingin berlutut dan memuja sosok cantik di hadapan mereka itu. Penindasan garis keturunan. Ini adalah kekuatan garis keturunan yang mutlak. Beberapa tetua berteriak kaget, mengaum seperti orang gila, melakukan perlawanan. Mereka yang lemah mundur dengan panik. Huh! Ye Udao dengan dingin mendengus, cahaya kemasan beredar di sekujur tubuhnya seperti dewa perang. Dia juga mengaktifkan kekuatan garis keturunan keluarga Ye. Segera, penindasan garis keturunan War Rache dinetralkan. Di belakangnya, mata Yan Ruyu dari Istana Kekaisaran Iblis juga beredar, tubuhnya langsung pulih. Bisa dibayangkan bahwa kekuatan garis keturunan Yan Ruyu pasti tidak lebih lemah dari kekuatan Ye Udao. Tapi mengenai apa itu, mungkin tidak ada yang tahu. Selain mereka, Huo Tiandu, Wu Hua, Putra Mahkota, Gusantong, Murong Kingcheng, Sen Jingkyu, dan yang lainnya juga mengedarkan kekuatan garis keturunan mereka. Mereka menolak. Pada saat ini, Putra Suci dan para jenius dengan kekuatan garis keturunan menggunakan segala macam metode. Adapun mereka yang tidak memiliki kekuatan garis keturunan, atau mereka yang memiliki kekuatan garis keturunan lemah, mereka hanya bisa mundur. Atau, mereka bisa menggunakan artefak untuk bertahan. Hanya karena pihak lain telah mengaktifkan kekuatan garis keturunan mereka dan tidak menggunakan metode besar apapun, hal itu menciptakan pemandangan yang begitu menakutkan. Harus diakui bahwa kekuatan garis keturunan ras perang terlalu mengerikan. Bahkan setelah bertahun-tahun tanpa akhir, setelah warisan yang tak terhitung jumlahnya dari generasi ke generasi. Ia masih memiliki kekuatan seperti itu. Mereka tidak berani membayangkan betapa menakutkannya generasi pertama Dewa Perang Leluhur Tua. Dia mungkin tidak akan lebih lemah dari Kaisar Kuno. Atau, mungkin saja Leluhur Tua Perlombaan Perang adalah Kaisar Kuno. Namun, Perlombaan Perang sudah ada terlalu lama. Mereka tidak memiliki informasi apapun tentang Leluhur Tua Perlombaan Perang. Tapi, bagi pihak lain yang bisa mewariskan garis keturunannya selama bertahun-tahun, dia jelas merupakan karakter yang menggemparkan. Lin Suan juga merasakan tekanan yang sangat besar. Faktanya, tekanan yang dia rasakan bahkan lebih kuat daripada putra dan putri suci lainnya. Itu karena dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan. 2.557 Melihat tubuh Lin Suan bergetar, Zanji mengungkapkan cibiran menghina di kejauhan. Nak, apakah kamu melihatnya? Saya baru mengaktifkan kekuatan garis keturunan saya dan Anda sudah gemetar. Apa lagi yang harus kamu lawan aku? Manusia fana sepertimu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari garis keturunan suku perangku. Sekarang, berlututlah dengan patuh dan terima kematianmu. Suara Zanji terdengar dingin. Di kejauhan, Raja Kembar Zhongzhou, Dinasti Taiyi, dan Istana Lima Elemen semuanya tersenyum sinis. Sepertinya tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Ini karena mereka belum pernah melihat Lin Suan menggunakan kekuatan garis keturunannya sebelumnya. Kalau dipikir-pikir, dia seharusnya tidak memiliki garis keturunan yang kuat. Kalau begitu, dia tidak akan mampu melawan kekuatan garis keturunan suku perang. Kekuatan garis keturunan. Memang sangat kuat. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Tapi kamu tidak punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kekuatan garis keturunan ini diturunkan kepadamu oleh nenek moyangmu. Sekalipun mulia, itu adalah kemuliaan nenek moyang Anda, bukan kemuliaan Anda. Saya tidak mengerti, apa yang harus kamu banggakan. Selain itu, apakah menurut Anda Anda tidak terkalahkan hanya karena Anda memiliki kekuatan garis keturunan? Hari ini, aku akan memberitahumu bahwa meski tanpa kekuatan garis keturunan, aku masih bisa menghajarmu. Pedangki di tubuh Lin Suan menjadi semakin terang. Bocah bodoh, kamu akan segera menyesalinya. Suara Zanji terdengar dingin. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan lampu merah darah di tubuhnya menjadi semakin kuat. Tanda misterius berputar di sekitar tubuhnya. Aura di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bisa dibayangkan bahwa kekuatannya juga meningkat beberapa kali lipat. Huh. Melihat adegan ini, Lin Suan mulai bergerak. Dia tidak akan membiarkan kekuatan lawannya terus meningkat. Menggunakan demi dewa dan semi-iblis, Lin Suan bergegas maju seperti kilat. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang jurang naga kuno di tangannya dan menebas ke depan. Ledakan. Langit bergetar dan meledak. Zanji juga mulai bergerak. Dia melambaikan tombaknya, mengeluarkan seberkas cahaya keemasan di langit untuk memblokir pedang kilauan. Dia tidak bisa mendekat. Membunuh. Dengan teriakan lembut, kekuatan garis keturunan di tubuh Zanji menjadi mempesona. Krune yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, memberinya kekuatan yang kuat. Ledakan. Heavenly Halbert diayunkan, berubah menjadi gunung iblis emas menakutkan yang turun dari langit, menyebabkan pedang asal naga bergetar terus-menerus. Mengerikan sekali, apakah ini kekuatan garis keturunan klan pertempuran? Itu benar-benar mampu meningkatkan kekuatan tempur lawan ke level setinggi itu. Para penggarap di sekitarnya gemetar ketakutan. Bahkan Yewudao, Wu Hua, dan yang lainnya memasang ekspresi bermartabat. Zanji ini jelas merupakan lawan yang sangat kuat. Jika mereka bertemu dengannya, mereka mungkin harus berusaha sekuat tenaga untuk menghadapinya. Selir tempur ini terlalu kuat. Bocah itu mungkin tidak bisa menolaknya. Memang benar dia terlalu sombong. Dia telah meremehkan kekuatan garis keturunannya. Hal ini terutama berlaku untuk perlombaan perang, perlombaan yang telah diwariskan sejak zaman kuno. Kekuatan dan fondasinya benar-benar menakutkan. Terlebih lagi, dari kelihatannya, kekuatan garis darah selir perang ini sangat murni. Kemungkinan besar, hal itu jarang terjadi bahkan dalam perlombaan perang. Suara diskusi terdengar satu demi satu. Mayoritas orang membicarakan tentang kekuatan garis keturunan klan pertempuran. Kakak laki-laki Suan. Lin Suan GG. Di kejauhan, di sisi lain, Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga sangat gugup. Tubuh Murong King Cheng berkedip-kedip dengan kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara. Platform teratai hijau berputar di bawah kakinya. Ada juga tanda merah misterius di tubuhnya. Jelas sekali bahwa Murong King Cheng juga telah mengaktifkan kekuatan garis keturunannya. Di sisi lain, Shen Jingkyu juga sama. Namun, keduanya sangat gugup. Faktanya, mereka mau tidak mau ingin mengambil tindakan. Kata naga merah dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, saksikan saja pertarungannya dengan tenang. Bocah itu tidak akan kalah dengan mudah. Memang benar, di antara orang-orang ini, bukan Murong King Cheng dan Shen Jingkyu yang paling memahami kekuatan Lin Suan. Itu adalah naga merah yang tumbuh bersama Lin Suan. Oleh karena itu, naga merah bukanlah kekhawatirannya. Paling tidak, dia tahu bahwa Lin Suan tidak akan kalah begitu saja. Bas dengungan-dengungan. Lin Suan didorong mundur, pedang sumber naga meraung, lengannya gemetar, dan darah di tubuhnya melonjak. Tubuhnya hampir terbelah. Mengerikan sekali. Apakah ini kekuatan garis keturunan dari Battle 3B? Ini memang sangat kuat. Ekspresinya sangat serius saat jejak cahaya kemasan muncul di matanya. Di saat yang sama, jiwa pedang naga besar di tubuhnya terus-menerus meraung. Dia memang lawan yang kuat. Namun, kali ini, dia harusnya bisa membuatku tampil sekuat tenaga. Lin Suan merasakan darahnya mendidih. Dia tidak takut. Sebaliknya, dia bersemangat. Lagi pula, tidak mudah menemukan lawan yang kuat dan bertarung sepuasnya. Sekarang, dia akhirnya menemukan satu. Sangat bagus. Kekuatan garis keturunan dari Battle 3B sangat kuat. Tidak ada gunanya bagi saya untuk berusaha sekuat tenaga. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengedarkan energi di tubuhnya untuk menghilangkan rasa mati rasa. Pada saat yang sama, pedang ki yang menakutkan keluar dari tubuhnya. Kekuatan tempurnya meningkat sekali lagi. Bayangan berbentuk naga muncul di tubuhnya dan meraung. Apa? Mendengar kata-kata Lin Suan, orang-orang di sekitarnya terkejut. Apa yang dia maksud dengan usaha sekuat tenaga yang dia lakukan? Mungkinkah dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Bagaimana mungkin? Tidak ada yang mempercayainya. Mereka tidak mempercayainya dan mengira dia sedang mengadakan pertunjukan. Namun, ketika mereka merasakan bahwa pedang ki Lin Suan menjadi lebih kuat lagi, mereka semua tercengang. Tubuh mereka gemetar saat berlutut di tanah. Kekuatannya sebenarnya meningkat. Berengsek. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya? Saya tidak percaya. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya dan dia membunuh orang suci yin yang dia mengalahkan raja kembar negara bagian tengah. Berapa level kekuatan sebenarnya bocah ini? Ceritan terdengar saat semua orang memandang Lin Suan seolah-olah mereka sedang melihat monster super. Zan Ji juga mengerutkan kening. Lin Suan tidak lari ketakutan. Sebaliknya, dia menjadi lebih berani dan bahkan mengucapkan kata-kata yang lebih arogan. Menggunakan kekuatan penuhnya. Huh, jangan mencoba menjadi misterius. Anda pasti menggunakan teknik rahasia untuk membakar kekuatan spiritual atau darah Anda untuk mendapatkan kekuatan yang kuat ini untuk sementara. Itu adalah teknik tidak lazim yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang untuk sementara. Namun, dampak sampingnya sangat besar. Dibandingkan dengan kekuatan garis keturunan kita, itu jauh sekali. Wajah Zan Ji penuh dengan penghinaan. Menurutnya, Lin Suan telah menggunakan metode yang merusak diri sendiri untuk meningkatkan kekuatannya lagi. Bagaimana metode seperti itu bisa melawan kekuatan garis keturunannya? Lebih penting lagi, kekuatan garis keturunannya memiliki kegunaan yang tidak ada habisnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dibayangkan Lin Suan. Benar saja, kekosongan itu bergetar. Tanda berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh Zan Ji seolah-olah ada baju besi berwarna darah yang menutupi tubuhnya. Sky Halbert di tangannya sepertinya ditutupi oleh lapisan cahaya berwarna darah. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat, langit runtuh dan bumi retak. Semua orang mundur lagi. Sky Halbert yang menakutkan itu seperti naga berwarna darah yang menyerang Lin Suan. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi terdengar. Sembilan langit dan sepuluh negeri berguncang. Pedang Ki yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk diagram pedang yang menyelimuti Lin Suan. Bayangan besar berbentuk naga menyebar dari tubuh Lin Suan dan menyelimutinya. 2.558 Bum-bum-bum. Di langit, Sky Pierser menerima kejutan dan bahkan gemetar sebelum terbang kembali dengan keras. Apa? Sangat kuat. Semua orang tercengang saat mereka melihat Lin Suan dengan mulut ternganga. Apa itu tadi? Naga? Sial, kenapa aku merasa aura naga pada anak ini bahkan lebih kuat dari para jenius di keluarga kerajaan? Sial, mungkinkah dia memiliki garis keturunan naga? Ketika pemikiran ini keluar, mereka ketakutan. Semua orang buru-buru menggelengkan kepala. Jangan bercanda, bagaimana dia bisa memiliki garis keturunan ras naga? Benar sekali, naga adalah binatang suci legendaris, dan belum diketahui secara pasti apakah itu ada. Memang benar, monster dan mutan kuat yang telah ditemukan sejauh ini semuanya terkait dengan naga, atau keturunan mereka terkait dengan garis keturunan. Tapi belum ada yang pernah melihat naga sungguhan. Meskipun anak ini tidak memiliki kekuatan garis keturunan, menurutku dia seharusnya memiliki sesuatu yang lain. Kalau tidak, mustahil dia menjadi begitu kuat. Suara diskusi dapat terdengar saat para orang suci dan para ahli di sekitarnya berdiskusi secara intens. Di kejauhan, orang-orang di Istana Kekaisaran Iblis juga sangat terkejut. Banyak dari mereka bahkan gemetar, dan darah di tubuh mereka tampak kental. Meskipun mereka semua mutan dan memiliki kekuatan garis keturunan, mereka biasanya mengaum ke segala arah. Tapi sekarang, mereka menemukan bahwa kekuatan garis keturunan mereka sebenarnya ingin tunduk kepada pihak lain. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah pihak lain benar-benar memiliki garis keturunan ras naga? Tapi pihak lain jelas-jelas hanyalah manusia. Mereka tidak mengerti. Wajah Huo Tiandu juga muram. Dia juga mengaktifkan kekuatan garis keturunannya untuk menahan tekanan yang datang dari depan. Mata Yan Ruyu berkedip saat dia melihat ke depan. Di depannya, ada trate hijau yang bergoyang lembut, menyelimuti dirinya. Membunuh. Dengan raungan marah, Lin Suan menyerang. Pedang ki berbentuk naga yang tak terhitung jumlahnya melilit pedang kuno dan menebas ke depan, langsung menghancurkan kehampaan dan menghancurkan cahaya berwarna darah. Ledakan. Zanji terlempar ke belakang, menembus kehampaan. Namun, pola berwarna darah di tubuhnya menjadi lebih cemerlang, melepaskan tekanan yang menakutkan. Faktanya, Rune berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya mengembun di belakangnya, membentuk sosok berwarna darah yang kabur. Saat sosok ini muncul, itu langsung menghancurkan sembilan langit dan sepuluh negeri. Kekuatan yang menakutkan melonjak seperti ribuan gelombang. Bang-bang-bang. Banyak seniman bela diri yang muntah darah saat mereka dikirim terbang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa sosok berwarna merah darah itu? Atavisme garis darah. Ya Tuhan, selir perang ini sangat menakutkan, bisa mencapai kebangkitan leluhur. Seorang tetua berteriak. Liv Daudenir, Noflower, Gu Santong, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi muram. Mereka semua adalah pemilik kekuatan garis darah. Secara alami, mereka tahu kegunaan dan asal-muasal kekuatan garis darah. Atavisme garis darah adalah hal yang sangat menakutkan dan menakutkan. Ini berarti pihak lain memiliki bakat luar biasa atau dilahirkan dengan kekuatan garis keturunan yang sangat murni. Biasanya, hanya keturunan langsung yang akan muncul. Tentu saja, garis keturunan cabang lainnya juga akan muncul, tetapi kemungkinannya jauh lebih rendah daripada garis keturunan langsung. Yang lainnya adalah evolusi garis keturunan seseorang. Dengan kata lain, dia tidak akan bisa mencapai kebangkitan leluhur pada awalnya dan hanya akan memiliki kekuatan garis keturunan biasa. Namun, dengan mengandalkan berbagai peluang dan kekuatan mereka sendiri, mereka mampu mengembangkan kekuatan garis keturunan mereka dan mencapai tingkat kebangkitan leluhur. Apapun itu, kebangkitan leluhur jelas merupakan hal yang luar biasa. Apa yang disebut kekuatan garis darah sebenarnya adalah sejenis warisan. Ketika nenek moyang sebuah keluarga mencapai tingkat kultivasi yang mampu menembus langit dan bumi, dia akan mengubah tubuh dan darahnya, dan kemudian mewariskan kekuatan ini melalui keturunannya. Secara umum, semakin kuat seseorang, semakin kuat pula kekuatan garis darah yang diturunkan. Namun, seiring berjalannya waktu, efek kekuatan garis keturunan menjadi semakin berkurang. Namun, jika seseorang dalam keluarga berhasil menerobos lagi dan mencapai level sage, kekuatan garis darah dapat diperkuat lagi dan terus diturunkan. Di dalam kekuatan garis darah, terdapat sisa-sisa garis keturunan leluhur. Jika seseorang menggunakan metode khusus untuk mengaktifkannya, itu bisa membentuk hantu yang meminjam kekuatan leluhur. Inilah asal mula sosok berwarna merah darah di balik selir perang. Sosok berwarna merah darah ini seharusnya menjadi salah satu nenek moyang suku perang. Namun, apakah itu nenek moyang pertama atau bukan, mereka tidak tahu. Namun, meski itu bukan leluhur pertama, itu pasti keberadaan yang sangat menakutkan. Kalau tidak, hal itu tidak akan bisa terwujud. Benar saja, saat sosok berwarna merah darah muncul, ekspresi semua orang di sekitar berubah. Bahkan Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya yang kuat. Ancaman yang ditimbulkan oleh sosok berwarna merah darah itu terlalu besar. Berdengung. Begitu sosok berwarna merah darah itu muncul, dia mengangkat tangannya dan menamparkan. Kekosongan tak berujung hancur, dan telapak tangan buram berwarna merah darah turun dari langit. Ledakan. Ruang di depannya langsung hancur. Lin Suan menggunakan demi dewa dan semi iblis dan dengan cepat menghindar. Jubah Tau Kuno di tubuhnya terbakar. Pada saat yang sama, dia dengan gila-gilaan mematikan lusinan lampu pedang. Namun, dia tetap dikirim terbang. Dalam sekejap, semua pedang ki hancur. Bahkan Jubah Tau Kuno pun ditekan. Lin Suan memuntahkan seteguk besar darah, dan lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Namun pada akhirnya ia berhasil mengelak dan tidak terbunuh. Dia terluka. Anak itu terluka parah. Seru banyak orang. Astaga, sosok berwarna merah darah itu terlalu menakutkan. Lin Suan sangat kuat sehingga dia bisa membunuh banyak orang suci, tapi dia tidak bisa memblokir satu telapak tangan pun dari sosok berwarna merah darah. Jika bukan karena kecepatan pihak lain yang cukup cepat, tubuh dan jiwanya akan dihancurkan oleh telapak tangan itu. Pada saat ini, banyak orang melihat sosok berwarna merah darah dan gemetar. Itu hebat. Orang-orang dari dinasti Taiyi dan istana lima elemen tertawa sinis. Di kejauhan, Raja Kembar dari Middle Ground juga menyeringai, memperlihatkan senyuman yang kejam. Hufnak, mari kita lihat bagaimana kamu mati kali ini. Saudara Lin mungkin dalam bahaya. Yewudao juga berkata dengan suara yang dalam. Di sampingnya, Wu Hua juga memasang ekspresi serius. Pangeran Gritzia, Alkaid Sein, dan yang lainnya semuanya memperhatikan dengan amah. Berengsek. Kali ini, bahkan naga merah pun merasa gugup. Itu karena sosok berwarna merah darah itu juga memberinya rasa bahaya yang besar. Dia salah perhitungan. Dia tidak menyangka selir perang bisa mencapai alam kebangkitan garis darah. Tidak bagus, saudara Suan terluka. Murong King Cheng dan Shen Jingkyu juga sangat gugup. Di sampingnya, Xing Tian meraung marah. Telapak tangannya sudah membentuk segel. Selama situasinya tidak tepat, dia akan segera menggunakan Magic Arsenal. Dia akan menggunakan boneka terbaik untuk menyelamatkan Lin Suan. Uhuk-uhuk. Di langit, Lin Suan berhenti dan memuntahkan beberapa suap darah. Nak, apakah kamu melihatnya? Inilah perbedaan di antara kami. Di depan kekuatan garis keturunan saya, Anda tidak bisa menolak sama sekali. Jadi, dengan patu berlutut dan terima kematianmu. Aku bisa memberimu kematian cepat. Selir perang menatap Lin Suan dari atas. Kemenangan sudah ada di tangannya. Lawannya tidak bisa memblokir hantu leluhur yang dia panggil. Belum lagi lawannya, mungkin tidak banyak orang yang bisa menahannya. 2559 Hanya orang-orang seperti Yewudao dan Wuhua, yang dapat memanggil hantu leluhur mereka, yang dapat memiliki peluang melawannya. Namun, itu hanya terbatas pada Yewudao dan beberapa lainnya. Ada pun anak di depannya, apalagi hantu leluhur, dia bahkan tidak memiliki kekuatan garis keturunan. Bagaimana dia bisa menjadi lawannya? Zanji mengulurkan jarinya yang seperti batu giok dan melambaikannya ke udara. Satu gerakan? Saya hanya perlu satu gerakan. Aku bisa membunuhmu. Senyum percaya diri muncul di wajah cantiknya. Satu gerakan? Mendengar ini, kelopak mata semua orang bergerak-gerak. Zanji terlalu percaya diri, tapi dia memiliki kualifikasi untuk itu. Tatapan mereka beralih ke Lin Suan sekali lagi. Bocah itu kemungkinan besar akan mati kali ini. Tidak ada jalan lain. Selalu ada gunung yang lebih tinggi. Siapa yang meminta anak ini menjadi sombong sebelumnya? Sekarang dia telah menyinggung Battletree B, dia mungkin akan dibunuh. Ini bahkan lebih baik. Dalam perjalanan menjadi Kaisar Agung, akan ada satu lawan yang kurang kuat. Huff, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Seorang jenius yang tidak tumbuh dewasa bukanlah apa-apa. Sekalipun anak ini berbakat dan kuat, tidak ada yang akan mengingatnya setelah tubuh dan jiwanya dihancurkan. Banyak jenius muda mencibir karena mereka iri pada Lin Suan. Selain itu, mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengalahkan Lin Suan. Oleh karena itu, ketika mereka melihat seseorang yang dapat melukai Lin Suan, mereka tentu saja tertawa sinis. Ah Pui, pria tak tahu malu. Benhuang akan meludahimu sampai mati. Semut berbahaya seperti Anda berani mengatakan bahwa Anda bisa melangkah ke jalan untuk menjadi Kaisar Agung. Berkaca, apakah Anda memiliki kualifikasi? Ular sialan, apakah tamu? Para jenius muda sangat marah. Seekor ular berani meremehkan mereka. Naga merah mencibir, apa yang aku bilang? Aku bilang kamu sampah. Sampah. Jika Anda benar-benar berpikir Anda jenius dan ingin menempuh jalan untuk menjadi Kaisar Agung, pergilah dan lawan Lin Suan sekarang. Anda bahkan tidak punya nyali untuk melawannya. Tidakkah menurutmu konyol membicarakan jalan menuju Kaisar Agung? Anda. Para jenius muda sangat marah hingga mereka muntah darah. Memang benar, mereka tidak berani melawan Lin Suan. Namun, mereka tidak membiarkan ular meremehkan mereka. Oleh karena itu, di antara mereka, ada dua sosok yang mencibir. Ular terkutuk, aku akan membunuhmu hari ini. Keduanya menyerang naga merah seperti hantu. Namun, dalam sekejap, mereka berteriak dan mundur. Separuh tubuh mereka hancur oleh cakar naga. Naga merah melemparkan separuh mayat itu ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Tatapannya seperti anak panah berwarna merah darah, menembus segala arah. Aku akan memberimu pelajaran. Jika kamu berani memprovokasi Benhuang lagi, Benhuang akan memakanmu hidup-hidup. Sialan, tunggu saja. Para seniman bela diri muda yang tadi mencibir melarikan diri seperti anjing liar. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi. Yang lainnya juga sangat terkejut. Siapa sangka ular ini begitu kuat? Hanya dengan mengangkat tangannya, ia telah melukai beberapa pemuda jenius. Kemampuannya tidak lebih lemah dari kemampuan para orang suci. Tapi jadi apa? Tidak peduli betapa sombongnya ular ini, Lin Suan tidak akan bisa lolos dari kematian. Ini sudah pasti. Nasibnya sudah ditentukan. Di depannya, Lin Suan menyeka darah dari sudut mulutnya. Matanya meledak dengan cahaya tanpa kekuatan. Anda ingin membunuh saya dalam satu gerakan. Anda terlalu percaya diri. Zan Ji tidak berkata apa-apa. Dia mengendalikan sosok berwarna merah darah di belakangnya lagi, dan telapak tangan berwarna merah darah lainnya terdorong keluar. Langit runtuh dan bumi retak, menghancurkan segalanya. Lin Suan memuntahkan darah dan terbang mundur lagi. Tubuhnya, yang baru saja pulih, kembali compang kemping. Saat itulah dia menggunakan kecepatan maksimumnya dan jubah dauis kuno. Jika bukan karena jubah dauis kuno, tubuhnya mungkin akan hancur berkeping-keping. Suara mendesing. Tubuh Lin Suan muncul di kejauhan. Dia terus terengah-engah, dan jubah dauisnya diwarnai merah darah. Namun, matanya menjadi semakin cerah. Bunuh aku dalam satu gerakan. Lelucon yang luar biasa. Setelah satu gerakan, saya masih hidup dan sehat. Tidakkah menurutmu itu sangat mengejek? Suara Lin Suan terdengar, mengejutkan semua orang. Ekspresi Zanji menjadi sangat suram. Lawannya sebenarnya berhasil mengelak. Ini benar-benar di luar dugaannya. Terlebih lagi, dia tidak hanya menghindar, tapi dia juga mengejeknya. Ekspresi Zanji menjadi gelap, dan niat membunuhnya menyebar seperti badai. Jadi bagaimana jika dia menghindar? Dia hanya mengandalkan kecepatan anehnya. Namun, kalau dilihat dari situasi saat ini, lawannya tidak bisa bersaing dengannya sama sekali. Dia hanya bisa mengelak secara pasif. Berapa kali dia bisa menggunakan kecepatan seperti itu? Bahkan jika dia tidak mati dalam dua gerakan, dia mungkin akan mati dalam gerakan ketiga. Nak, saya harus mengatakan bahwa kekuatan Anda memang melebihi ekspektasi saya. Anda sebenarnya dapat mengambil dua gerakan saya. Namun, Anda tidak perlu sombong. Anda pada dasarnya tidak berbeda dengan kematian dalam situasi Anda saat ini. Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari seranganku pada akhirnya? Anda hanya akan hidup sedikit lebih lama. Semua orang diam. Memang benar mereka merasa Zanji benar. Menilai dari situasi saat ini, Lin Xuan hanya bisa mengelak, dan dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Setelah satu gerakan, dia akan terluka parah. Jika Zanji tidak memiliki harta pemulihan yang berharga seperti setetes besar cairan roh bumi, dia mungkin sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia mungkin setengah mati. Lin Xuan tidak mengatakan apapun. Dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan labu giyok. Dia membuka tutupnya dan hendak menelan cairan roh bumi untuk menyembuhkan tubuhnya. Namun, pada saat itu, dia mengerutkan kening. Sosoknya bergoyang, dan dia menghindar ke samping. Begitu dia bergerak, kekosongan di sampingnya meledak. Ki Iblis tanpa batas dan cahaya kemasan menyelimuti dirinya. Meskipun Lin Xuan terluka parah, jiwanya tidak terluka. Oleh karena itu, dia merasakan bahayanya terlebih dahulu dan menghindar. Namun, pada saat itu, dia masih terluka parah, jadi dia tidak bisa mengelak sepenuhnya. Setengah dari tubuhnya tersapu oleh Ki Iblis yang melonjak, dan dia dikirim terbang. Sial! Apa yang terjadi sekarang? Perubahan yang mengejutkan ini membuat semua orang tercengang. Matilah, nak! Suara seram datang dari depan, menyebabkan semua orang kembali sadar. Raja Kembar! Itu adalah Raja Kembar di jalan tengah. Dia benar-benar bergerak pada saat itu. Sepertinya dia sangat membenci Zanji dan ingin membunuhnya dengan tangannya sendiri. Seruan kaget terdengar. Itu benar, orang-orang yang bergerak tidak lain adalah Raja Kembar dari jalan tengah. Sebelumnya, mereka melihat Lin Suan terluka parah dua kali, jadi mereka mengambil kesempatan untuk bergerak sebelum Lin Suan pulih. Namun, mereka meremehkan Lin Suan. Mereka tidak berhasil membunuhnya dalam satu pukulan. Nak, kamu tidak bisa melarikan diri. Raja Kembar dari middle ground memasang ekspresi seram. Meski asal usulnya masih terluka dan belum bisa pulih sepenuhnya, ia masih bisa membunuh musuh yang terluka parah dengan hanya tersisa 80% kekuatannya. Itu pastinya sangat mudah. Raja Kelelawar bersayap darah, bunuh dia. Melihat Raja Kembar dari middle ground menyerangnya lagi, Lin Suan meraum dengan marah. Berdengung. Sosok berwarna merah darah muncul dan menyerang Twin Kings of middle ground. Tabrakan hebat terdengar, dan Raja Kelelawar dari middle ground terlempar. Raja Kelelawar bersayap darah melebarkan sayapnya dan menyerang. Pergilah, dasar binatang buas terkutuk. Raja Kembar dari middle ground meraum dengan marah. Mereka mengacungkan sabit kematian dan menyerang Raja Kelelawar bersayap darah. 2560. Raja Kembar Negara bagian tengah meraum marah saat mereka mengacungkan roda harta karun surgawi dan sabit kematian mereka ke arah Raja Kelelawar Blueduing. Namun, Raja Kelelawar Blueduing adalah penjaga makam kuno dan tidak bisa dibunuh dalam waktu singkat. Sebaliknya, Raja Kembar Negara bagian tengah berada dalam bahaya. Berdengung. Lin Suan memanfaatkan momen ini untuk menelan cairan esensi bumi. Tubuhnya yang rusak dan patah tulang semuanya telah sembuh. Itu tidak ada gunanya. Zanji melihat pemandangan ini dan tidak menghentikannya. Dia melihat semua ini dengan dingin, dengan tatapan jijik di matanya. Jadi bagaimana jika dia sudah pulih? Sebelumnya, dia bahkan tidak bisa memblokir salah satu telapak tangannya saat dia dalam kekuatan penuh. Sekarang setelah dia pulih, apakah dia dapat memblokirnya? Dia tidak berpikir demikian. Kamu sudah makan begitu banyak harta, jadi pasti masih banyak energi yang tersisa di tubuhmu. Setelah aku membunuhmu, aku akan memurnikan tubuhmu dan menyaring semua energi untuk aku gunakan. Suara Zanji terdengar dingin saat dia perlahan mengangkat telapak tangannya. Apakah ini akan berakhir? Hati semua orang ada di mulut mereka. Lin Suan tidak akan mampu menahan serangan telapak tangan ketiga. Lin Suan menarik napas dalam-dalam saat cahaya dingin keluar dari matanya. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan pedang ki di tubuhnya menjadi semakin menusuk. Itu membentuk bayangan pedang berbentuk naga di depannya. Begitu bayangan pedang berbentuk naga muncul, auman naga dan teriakan pedang terdengar. Dalam sekejap, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Tubuh semua orang gemetar lagi saat mereka terus mundur. Banyak orang yang terdesak ke tanah. Sial, apa itu tadi? Dia masih punya kartu truf. Bahkan para saint dan saintes berseru kaget. Sungguh niat pedang yang menakutkan. Aura ini sama sekali tidak lebih lemah dari sosok berwarna darah. Sial, siapa bilang anak ini tidak punya kekuatan garis keturunan? Ceritan terdengar satu demi satu. Mereka sekarang curiga bahwa Lin Suan pasti memiliki sejenis kekuatan garis keturunan, dan itu adalah kekuatan garis keturunan yang sangat menakutkan. Kalau tidak, mengapa bayangan pedang berbentuk naga itu terjadi? Kekuatan bayangan pedang berbentuk naga terlalu menakutkan. Bahkan Zanji mengerutkan kening melihatnya. Ia pun merasakan adanya ancaman yang dapat mengancam nyawanya. Dia tidak bisa mempercayainya. Niat pedang lawan setara dengan bayangan leluhurnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita harus tahu bahwa dia memiliki garis keturunan klan perang. Garis keturunan klan perang mereka semuanya sangat kuat. Mereka baru berhasil membentuk kekuatan garis keturunan mereka setelah akumulasi puluhan ribu tahun. Apa sebenarnya bayangan naga di tubuh pihak lain? Bagaimana bisa setara dengan bayangan leluhurnya? Dia tidak tahu. Dia juga tidak mempercayainya. Saat berikutnya, dia berkata dengan dingin, bocah terkutuk, apapun yang kamu miliki, kamu tidak akan bisa lolos dari kematian hari ini. Sekarang, pergilah ke neraka. Zanji tidak ingin berlarut-larut lagi. Dia menggunakan seluruh kekuatannya dan menyerang dengan telapak tangannya yang terakhir. Weng! Di langit, sosok berwarna merah darah itu perlahan mengangkat telapak tangannya dan menamparkan ke depan lagi. Kekuatan telapak tangan ini bahkan lebih mengerikan lagi. Seolah-olah seratus ribu lautan darah melonjak di langit. Tidak ada yang bisa menolaknya. Weng! Lin Xuan juga memegang pedang berbentuk naga. Sudah berakhir. Dia mengayunkan pedangnya tanpa menahan sama sekali. Jiwa pedang naga besar meraung saat ia berubah menjadi bayangan pedang naga dewa sepanjang seribu kaki, membumbung ke angkasa. Ledakan! 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 Kedua belah pihak bertabrakan dengan hebat, menyebabkan langit runtuh dan bumi retak. Sembilan langit dan sepuluh negeri telah dilahap seluruhnya. Pada saat ini, semua orang mengaktifkan pertahanan mereka dan melawan dengan sekuat tenaga. Mereka bahkan menggunakan kartu truf mereka. Jika tidak, mereka mungkin terbunuh akibat energi ini. Antara langit dan bumi, gemuruh terus berlanjut. Banyak orang lari ke kejauhan. Beberapa bahkan meninggalkan istana sepenuhnya dan berlari ke lorong untuk berlindung. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandang ke langit. Meskipun mereka tidak dapat melihat apapun sekarang, mereka tetap menatapnya, tidak mau melepaskannya. Akhirnya asapnya hilang. Semuanya terungkap. Muncul. Lihat. Semua orang menahan nafas, tapi tak lama kemudian, mereka tercengang. Di langit, wajah kedua sosok itu sangat pucat tanpa bekas darah. Namun, setelah diperiksa lebih dekat, keduanya sangat berbeda. Meskipun wajah linsuan pucat dan auranya kacau, dia masih berdiri di sana. Bayangan pedang berbentuk naga di tangannya juga terus-menerus mengaum. Di sisi lain, Zanji berbeda. Sosok berwarna merah darah di belakangnya perlahan menghilang. Pada akhirnya, itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menyatu ke dalam tubuhnya. Adapun dia, dia memuntahkan banyak darah. Tubuhnya dibelah, hampir terbelah menjadi dua bagian. Apa? Zanji sebenarnya dikalahkan. Blutlin pantom telah langsung dibunuh. Bagaimana mungkin? Semua orang tercengang dan tidak percaya. Pada saat ini, pikiran para orang suci dan orang suci menjadi kosong. Bahkan Yewudao, Wuhua, Al-Kait Sage, Pangeran Agung Sia, dan yang lainnya terkejut. Sejujurnya, mereka semua khawatir Lin Suan mungkin tidak mampu melawan hantu leluhur. Bagaimanapun, mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hantu leluhur. Namun, hal-hal di luar dugaan mereka. Orang yang dikalahkan bukanlah Lin Suan, tapi Zanji. Zanji tidak hanya dikalahkan, tapi dia juga hampir terbunuh. Hantu garis keturunannya langsung hancur. Semua orang memandang Lin Suan dengan ngeri. Mereka menatap bayangan pedang berbentuk naga di tangannya, jantung mereka berdebar kencang. Apa bayangan pedang berbentuk naga itu? Mengapa itu begitu kuat? Apakah itu kekuatan garis keturunan? Atau apakah itu sesuatu yang lain? Mungkinkah itu sesuatu milik seorang sage? Mereka tidak tahu. Mereka ingin terus mengamati, tapi Lin Suan sudah menyerap bayangan pedang berbentuk naga ke dalam tubuhnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan ke depan. Di depannya, Zanji setengah berlutut di tanah, darah mengalir dari tubuhnya. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik. Tidak mungkin, sial, ini tidak mungkin. Saya tidak bisa dikalahkan. Bagaimana hantu leluhurku bisa hancur? Dia sudah gila. Awalnya, dia sangat percaya diri dan berpikir bahwa dia bisa dengan mudah membunuh lawannya. Tapi sekarang, dia telah dikalahkan. Dia telah benar-benar dikalahkan, dan bayangan garis keturunannya telah hancur. Hal ini menyebabkan keyakinan dan keyakinannya hancur. Dia berada di ambang kehancuran. Karena lawannya kurang beruntung, dia telah benar-benar mengalahkannya di bidang yang paling dia yakini. Tidak ada yang lebih menyedihkan dari perasaan ini. Buk, buk, buk. Lin Suan berjalan menuju Zanji dan berkata dengan suara yang dalam. Keajaiban perlombaan perang. Kekuatan garis keturunan. Hantu leluhur. Sudah ku bilang, kamu tidak bisa membunuhku dengan ini. Saat dia berbicara, Lin Suan sudah tiba di depan Zanji. Zanji mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan ekspresi garang. Bocah sialan, aku tidak percaya. Saya ceroboh kali ini. Lain kali, aku pasti akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Lain kali, Lin Suan mencibir. Apakah menurut anda akan ada waktu berikutnya? Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu pergi? Apa? Upil mata Zanji mengecil. Anda berani membunuh saya. Aku adalah anak ajaib dari perlombaan perang. Dia berteriak dengan gila. Lin Suan mencibir dengan jijik. Apakah keajaiban War Rache sangat kuat? Bukankah Raja Singa Emas adalah anak ajaib dari ras perang? Bukankah aku sama saja membunuhnya?